PT Paros Indonesia mengadakan konferensi pers terkait produk mereka, Viosin DS, yang dikabarkan mengandung DNA babi. Direktur of Corporate Communication PT Paros Indonesia, Ida Nurtika, menampik produk mereka mengandung DNA babi. Menurut Ida, memang ada batch tertentu Viosin DS yang ditemukan tercemar babi. Ida mengatakan bahan baku kondroitin sulfat yang mereka gunakan didapat dari pemasok Spanyol dan telah mendapatkan sertifikat halal dari Halal Certification Service, lembaga sertifikasi yang juga telah diakui oleh MUI. Paros telah melakukan penarikan produk Viosin DS semua batch, tidak hanya batch yang ditemukan tercemar saja. Menurut Ida, Paros juga telah menghentikan seluruh proses produksi, promosi, dan penjualan. Produk yang telah ditarik akan dimusnahkan sesuai instruksi BPOM. Adapun konsumen yang masih memiliki produk Viosin DS, Ida mengatakan dapat mengembalikan ke toko tempat dibelinya produk tersebut. Ida mengklaim akan membeli kembali produk tersebut untuk mengganti kerugian konsumen. Kemudian, pada bulan November 2017, Badan KOM melakukan post-market test terhadap produk Viosin DS dengan batch tertentu. Dan berdasarkan informasi tersebut, ditemui adanya DNA, NOSAI. Nah, sebetulnya setelah kami menerima laporan tersebut dari BPOM, kami langsung melakukan konfigurasi untuk melakukan penarikan. Kenapa penarikan ini kami lakukan apa? Dan tidak hanya untuk batch yang disampaikan oleh BPOM saja, tetapi seluruh batch yang berada saat ini kami tarik. Terima kasih telah menonton!